Intro What the hell is that? What? What? What happened? Ya ampun tuh di copotin kan? Ya kan? Ya kan di copotin kan bro? Saya di bugilin bro! Yah! 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 What's up everyone? Welcome back to Jeremy Ocho Brother! Di video kali ini kita akan kembali lagi untuk menciduk salah satu pro player ya guys ya! Tapi sebelum kita mulai menciduk, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ragnarok Online Case JKT ya! Karena saya baru aja, barusan aja dapet hadiah nih guys! Seperti yang kalian lihat sendiri, disini saya lagi pake topi baru ya guys ya! Yang ada tulisan Ragnarok M Eternal Love Dan disini ada tulisan Jeremy Archer guys! Yeah! Keren kan? Dan kaos yang saya lagi pake ini juga baru ya guys ya! Kalian bisa lihat sendiri gambarnya disini ada Job Ranger ya kan? Dengan ada tulisan Ragnarok M Eternal Love Dan juga ada tulisan nama saya disini guys! Nanti saya akan edit gambarnya biar keliatan guys! Saya taro di sebelah sini Oke! Dan gak cuman itu aja, saya juga dikasih ini ya guys ya! Casting handphone baru Disini kalian bisa lihat sendiri ada gambar Job Ranger ya juga! Dan ada tulisan Ragnarok M Eternal Love Dengan ada tulisan nama saya juga ya guys ya! Jeremy Archer Pokoknya dari topi, kaos sampai casting ini Ini semua ada tulisan nama saya guys! Why this special banget dan... Saya nambah ganteng gak sih? Pokoknya guys, walaupun kita seorang gamer Kita juga harus tampil keren ya guys ya! Dengan gadget yang sesuai! Sesuai sama kita nih! Contoh kayak saya! Saya kan pemain Ragnarok Mobile Topinya Ragnarok Mobile Kaosnya Ragnarok Mobile Casing handphonenya juga Ragnarok Mobile Kan biar apa ya? Biar matching gitu guys! Nah, bagi kalian semua yang mau punya topi, kaos, ataupun casing handphone dengan gambar-gambar Ragnarok Plus kalian juga bisa custom gambar, warna, dan juga nickname kalian secara kreatif Kalian bisa langsung aja mampir ke Instagram Ragnarok Online Case JKT Nanti linknya akan saya taruh di bawah, oke? Ayo buktikan seberapa besar cinta kalian terhadap Ragnarok guys! By the way, kali ini kita akan menciduk Job Sorcerer nih guys! Hehehe, akhirnya ya! Akhirnya saya berhasil menemukan satu Sorcerer yang legit untuk kita ciduk Nickname Sorcerer yang akan kita ciduk kali ini adalah Hoku Dan dia salah satu member dari Guild Legends guys! Wow! Dan kebetulan dia punya 2 build equipment yang berbeda Antara PvP dan PvP Oke, jadi lengkap semuanya guys! Hei, tunggu dulu! Sebelum kita mulai menciduk, jangan lupa buat temen-temen semua yang belum mau klik tombol subscribe Diklik dulu dong tombol subscribe yang sekarang juga, oke guys! Hehehe Sekarang kita sudah berada di lantai 100 Endless Tower ya guys ya Dan kita akan melawan 2 GAM dan 1 Baphomet Ya kan, ya kan kebawah kan semuanya kan Ini, ini perisanya gak kuat bro! Ya ampun, ya ampun 3-3 ya brother, 3-3 ya brother Ya kan, ya kan kabur bro Kabur bro, kabur bro! Ya ya ya, mati dah Mati dah Mati dah Mati dah What the hell is that? What? What? What happened? Wah! Saya gak ngeliat bro! What the hell is that? Oke I'm speechless bro Oke, sekarang kita ulang lagi ya guys ya Karena tadi saya gak begitu ngeliat apa yang terjadi tiba-tiba semua udah tewas bro Oke Tadi juga di bawah dan sekarang MVP nya di atas jadi kita bisa lebih fokus melihat DPS-nya nih brother Serang! Buset Langsung hilang bro Apakah itu apa-apaan itu bro? Gila Oke, sekarang kita sudah berada di dalam PVP room dan ini sangat rame ya guys ya Baru-baru langsung udah rame dengan mana trap sana sini guys Iya, iya kan, iya kan Dan saya, iya mulai patah-patah ya guys ya Mulai nge-lag-lag sedikit guys Kalau udah rame tuh saya pasti patah-patah guys Ya jadi mohon maklum ya Ini gila rame banget bro Rame banget bro Gila bro, Metal Song sana sini bro Untung dia bisa ngilangin mana trap bro Makan tuh Mati kau Gila semua orang dibabat abis brother Parah sih parah Gila, 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 gila Dia lewat langsung tekapar semua ya guys ya Habiskan bro, habiskan bro Gila, gila, gila Ya kan, mana trap kan Mana trapnya banyak banget kan Mana trapnya banyak banget Hilangin bro Bis Hilang semuanya Dikasih karpet kuning ya guys ya Hmm Gila, damage-nya bro Rata bro Ini satu PVP room rata bro Semuanya dihabisin bro Gila, di atas tangga, di bawah tangga, semuanya ya guys ya Nice Ini dimana sih yang bikinin mana trapnya nih Nah itu, 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 itu bro Itu bro, itu bro Terciduk bro, terciduk bro Terciduk bro Nah ini yang ini, yang ini Ini yang keluar di smoke, smoke Gak jelas itu Hmm, makus kamu Hajar Iya kan, iya kan Atas bawah, kiri, kanan semuanya ada bro Gila, 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 gila Habiskan, habiskan Ini sampai ada yang party-partian ya guys ya Ada yang resurrection sana sini, sana sini bro Nice, nice Habiskan bro Hajar semuanya brother Gila Pokoknya ini, kok saya aman banget ya guys ya Saya hati-hati tewas nih bro, sama dia bro Ya kan Ya, 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 ya Ampun bro, ampun bro Baru diomongin Hahaha Wow Lucky Flywing ya guys ya, langsung sampai Nice Kita buff dulu ya guys ya Kita kasih buff Oke Siap untuk bantai Aurora, bro Ih, gila, 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 bro, gila, bro RG-nya banyak banget, bro RG-nya banyak banget, bro RG-nya, bro Gila, itu RG apaan itu? Keras amat, bro Siapa itu? Wah, gila Rame ya guild mafia-nya ya brother-nya Ajar yang ini, bro Ajar dulu yang ini, bro Ajar dulu yang ini, bro Kita bantu-bantunya Next Aterna aja nih palingan Gila, itu RG-nya kagak mati-mati, bro Ya ampun, saya dicopotin kan Ya kan? Ya kan dicopotin kan, bro Saya dibugilin, bro Saya dibugilin, bro Saya dibugilin, bro Yah 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 Ah Aish Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya guys ya Tadi kita sudah melihat aksi dia di dalam Endless Tower Membanta MVP-MVP Dan juga di PvP-nya ya guys ya Saya sudah pusing kalau sudah nginjek-nginjek mana trap ya guys Pala saya tuh langsung pusing Jadi sekarang langsung aja kita cinduk Equipment yang pertama dia ya guys ya Yaitu build PvP-nya dia nih guys, oke Nah seperti biasa, dimulai dari offhand-nya dulu ya guys ya Di sini dia pakai plus 10 sacrifice book tier 8, oke Ignore Magic Defense 30% Dengan tambahan tier-nya ya guys ya yang sangat banyak ini Dengan kartu Mark Card Water Damage Taken Min 15% dan Avoid Freezing Effect Dengan harga 56 juta Zenith Dan di baju di sini dia pakai plus 10 Rob of Cash tier 8, oke Intelligent 4 Magic Attack 5% Dan CT variable min 10% ya guys ya Max HP 215 Intelligent 4 Magic Attack 25 Dan Magic 4 Shorten CT variable 10% Wow Dan karena di sini dia sudah plus 10 dan tier 8 Dan ada tambahan lagi guys ya Magic Defense Ignore 5% lagi guys Dengan kartu Tara Frog Card Damage Reduction from Demi Human Race 30% Dengan harga 34 juta Zenith Dan juga di sini dia pakai plus 10 Magic Stouch Matteo tier 4 ya guys ya Neutral Damage Taken Min 15% Ancana Retribute-nya Healing Increase 1,4% Magic Tank 31 Max SP 1% Dan Arcade 4 Magic Damage Increase 8% Hmm Yummy ya guys ya Dengan sudah plus 10 dan tier 4 Di sini Neutral Damage Taken Min 10% lagi Dengan Muka Card Bintang Magic Reduction 8% Dan Max SP 200 Wow Dengan harga 90 juta Zenith Dan di sepatu di sini dia pakai plus 10 High Fashion Sandals tier 4, oke Speed 10% Magic Defense 10 Magic Reduction 8% Dan Max HP 200 Dan karena dia juga pakai satu set ya guys ya Jadi dia ada tambahan lagi Magic Reduction 5% Dengan Enchantment Attribute-nya Damage Reduction 3,9% Max HP-nya 7,8% Dan Fear Resistance-nya 18,6% Dengan kartu Ferus Card ya guys ya Vitality-nya nambah 2 dan Max HP-nya nambah lagi 10% Dengan total harganya 61 juta Zenith Dan di Ascensoris pertama di sini dia pakai plus 15 Orleans Neckless tier 10, X-RT 3 dan Magic Attack 30 Defense 19, Hit 19, Critical 1 dan Tenacity 3, Damage Reduction 7,5% Wow Oke disini karena sudah plus 15 ada tambahan ya guys ya Plus 5-nya ada tambahan dexterity-nya 4 Kalau plus 10-nya ada nambah Magic Attack 5% Dan plus 15 variable casting time-nya Min 20% Dan karena tiap 10 disini juga tambahan Magic Attack 30 dan Magic Attack lagi 3% Dengan kartu Ride Card yang bintang ya guys ya All Attributes nambah 1 dan Increase Chance of Stunt and Freezing Attacks by 25% Stunt and Freezing time plus 25% Wow ini buat crowd control yang bagus banget ya guys ya untuk si Sorcerer ini guys Ya kan? Dengan harganya 244 juta Zenith Dan berikutnya disini dia pakai plus 12 Eye of Dullahan tier 8 Dexterity 5, Intelligent 5 Oke Mencana dari tribunya disini dia Defense 5, Critical 7, Hit 5 dan Tenacity 4 Damage Ignatius lagi ya guys ya 10% Oke Disini juga ada tambahan tambahan lagi karena dia sudah tier 8 Dan kartunya juga sama ya guys ya Ride Card yang bintang Berarti totalnya ada 50% Untuk crowd controlnya dia Gila Dengan harga 176 juta Zenith Dan berikutnya si dia pakai plus 9 MD Fairy Oke Magic Defense 40, Max HP 1000 Dan karena sudah plus 9 Jadi disini dia nambah total Magic Reduction nya 9% Dan Stunt Resistance nya 18% ya guys ya Dengan CT Retribute, Free Rate nya 10, Defense 16 dan Max HP 7,5% Oke Dan berikutnya si dia pakai plus 10 Mid Guard Pack Oke Defense 35, Max HP 1000 Dan karena sudah plus 10 dia Damage Reduction nya total 10% Dan Freeze Resistance nya 20% Wow Nice Mencana dari tribunya disini Max HP 6% STR 7 dan Magic Attack 37 Jadi karena disini dia pakai satu set makanya dia ada tambahan Damage Reduction nya 5% Dan Magic Reduction nya 5% ya guys ya Dan berikutnya plus 10 Agress Roll Oke guys CT Variable Min 10% Damage Reduction of Human Race 5% Dan karena sudah plus 10 disini dia ada tambahan Damage Reduction of Demi Human Race totalnya 10% ya guys ya Luar biasa Dengan CT Retribute, Critical Damage 2% Oke Magic Defense 6 dan Damage Reduction 3% Wow Harganya 99 Juta Zenit Dan berikutnya si dia pakai plus 10 Goblin Leader Mask Oke Defense Min 30 tapi Damage Reduction of Human Race 30% ya guys ya Magic Defense nya 27, Max HP 1,6% Intelligent 6 dan Insight 2 Ignore Magic Defense 10% Dengan harga 24 Juta Zenit ya guys ya Dan di kepala dia pakai plus 6 Axial View oke Damage Reduction 5% Dan Protect all the Equipments from being Broken Oke jadi dia tidak bisa dihancurkan ya guys ya Equipment-equipment nya Oke Enchantment Retribute nya Healing Receive 4,7% MDev nya nambah 6 dan Vitality nya 6 Dengan Kartu Nightmare Card Avoid Sleeping Effect dan Agility nambah 1 ya guys ya Dan yang terakhir disini dia pakai plus 15 Wizards Power Ya kan Intelligent plus 18 Magic Attack 15% Dan setiap plus 1 Ignore Magic Defense 2% Jadi total 30% ya guys ya Ketika plus 5 Ignore Magic Defense 5% Ketika plus 10 Magic Attack nambah 5% Dan Apa ya ini Oke ini ada tambahan lagi ya guys ya Magic Damage nya total 6% Karena sudah plus 15 juga dia oke Dari sini dia ada tambahan combo ya guys ya CT Variable Min 5% Magic Damage 3% Dan Ignore Magic Defense 3% Lagi Dengan Enchantment Retribute nya Critical 4 Magic Attack 22 Defense 6 Dan Tenacity 4 Damage nambah 10% Dengan Kartu Hydra Card 2-2 nya guys ya Damage to Demi Human jadi total nambah 30% lagi Wow Bener-bener PvP banget nih guys Dengan total harga 618 juta sih Dan ini adalah total statusnya dia ya guys ya Ini Magic Attack nya sampai di 11.226 Dengan Max HP nya 175.000 Wow Attack nya 1600 dan defense nya 1500 Flex Speed nya 225% Clear rate nya 263 Oke ini atribusi nya dia ya guys ya Kita lewati 318 Oke ini Critical Critical Resistance Casting Time nya Healing Receive nya Damage nya 26% Oke Damage Reduction nya 69,4% Badak ya guys ya Rasa badak bro Oke Magic Damage nya Nambah 95% Ya kan Magic Damage Increase nya 44% Magic Reduction nya 52% Revenge Magic Attack nya 1399 Revenge Magic Attack nya 36% Gimana tadi guys Build Equipment yang PvP nya dia GG kan Kali ini kita akan mencinduk yang Build MVP nya ya guys ya Dan ini juga gak kalah GG nya Sama yang Build PvP dia guys Langsung aja ya guys ya Disini dia pake plus 10 Telekinetic Orb tier 8 Oke guys Attack Speed tambah 10% Dan karena sudah plus 10 disini dia Ada tambahan Attack Speed nya 10% Total ya guys ya Di tier 4 Oke Dan karena di tier 8 Juga ada tambahan lagi Magic Attack 5% Wow Dengan kartu Gemini's Love Ignore Magic Defense 3% Dan Magic Attack 5 Dengan harga 17 Juta Zeni Oke Di baju disini dia pake plus 10 Silk Rob tier 6 Oke Magic Defense 20 Water Damage Taken Min 15% Pencana ada tributnya disini dia Intelligence 9 Magic Attack 19 Critica Resistance 3 Dan Magic 3 Shorten Jet Everable 7,5% Wow Disini ada tambahan Banyak banget ya guys ya Dengan kartu Doke Bicard Turn the Armors Element into Wind Wow Harganya 15 Juta Zeni Dan berikut disini dia pake plus 10 Blue Wave Cape tier 8 Oke Fleer rate nya 15 Dan nantiannya dan tributnya disini Magic Attack 10 Freeze Resistance nya nambah 16,4% Max SP 1,5% Dan Arcane 3 Magic Damage Increase 6% Dan di tier 8 disini dia ada tambahan lagi ya guys ya Ketika plus 5 Attack Speed nambah 5% Dan kalau plus 10 Agility 5 Attack Speed nambah 5% lagi Dengan kartu Whisper Card Fleer rate 20 Tapi nambah serangan dari elemen Ghost 50% ya guys ya Wow Dengan harga 22 Juta Zeni Dan di sepatu dia pake plus 10 Title Shoes tier 6 Oke Movement Speed nambah 5% Dan Water Damage Tekken Min 10% Dengan catat atribut Hit nambah 6 Magic Attack nambah 39 Max SP nya nambah 4,4% Dan Arcane 2 Magic Damage Increase 4% Wow Dari sini karena tier 6 juga ada tambahannya banyak lagi ya guys ya Dengan kartu Familiar Card yang bintang Magic Attack 3% Dan Magic Attack lagi 20 Wow Harganya 15 Juta Zeni Dan ini sepertinya aksesorisnya sama ya guys ya Yang tadi Plus 15 Orleans Neckless Ya kan tier 10 Dan juga Plus 12 Eye of the Lahan tier 8 Oke Sama persis ya guys ya Kartunya juga kayak sama juga Untuk Tail disini dia pake Plus 4 White Flame Oke Damage to MVP and Mini nambah 5% Mencari atributnya Fleer rate 20 Healing Receiver 1,9% Dan Max HP lagi 527 Wow Dan juga Plus 6 Bright Light ya guys ya Magic Attack 5% Attack Spin 5% Dan karena dia udah plus 6 Ada tambahan ekstra Magic Attack 5% Dan Attack Spin lagi 5% Jadi total 10% ya guys ya Ketelajian 5 Fleer rate 22 Dan Magic Attack 38 Gila Fleer rate semua hoki banget ya Dan Gingerbread Man Oke Oleh atribut 61 Magic Attack 2% Fleer rate nya 17 Magic Attack 47 Dan Magic Defense 9 Jadi dia bener-bener fokus ke Fleer rate banget ya guys ya Wow Dan juga plus 8 Epic Spirit Lightning Oke In Legend 1 Dexterity 1 Wind Damage 10% Dan Karena dia sudah plus 8 Jadi ada tambahan lagi Wind Damage nya 8% Total Enchanted Retribute nya Defense 27 Fleer rate nya 29 Dan Max HP 436 Wow Dan juga plus 6 Norma The Unicorn Oke Movement Speed 5% Skill Damage 5% Dan kalo HP diatas 50% Skill Damage nambah 3% Tapi kebalikannya ya Kalo HPnya di bawah 50% Movement Speed nya nambah 15% Max HPnya 113 Fleer rate nya 10 Dan Magic Attack nya 44 Dengan kartu Shield Apocalypse Card Oke Ignore Magic Defense 10% Dan defense nya nambah 40 Wow Dan di senjata dia pake plus 15 Stage Handbook Oke Intelligent 18 Attack Speed 10% Magic Attack 5% Dan setiap plus 1 Autospellet Trigger Rate nya ini nambah 0,3% Ya guys ya Jadi total nambah 4,5% Dan ada tambahan lagi kalo misalnya dia disini Karena sudah plus 15 Fire Bolt, Cold Bolt dan Lightning Bolt nya Damage increase 15% totalnya Oke Karena di plus 5 Juga ada tambahan lagi Attack Speed nya 5% Plus 10 Ada tambahan lagi Attack Speed 5% Ignore Magic Defense 5% Plus 12 Nambah Magic Damage 5% Dan Plus 15 Magic Tank 5% Dan Ignore Magic Defense 5% Intinya banyak banget ya guys ya Satu buku ini Bonus nya Luar biasa Hehehe Dengan chart dan detribute nya disini Fear Resistance nambah 21,3% Defense 4 Critical 5 Dan Tenacity 4 Damage Reduction 10% Gila Dengan kartu Abyss Mall Night Card nya 2 biji ya guys ya Damage on MVP and Mini Monsters nambah 10% Jadi total 20% Oh ini ada kombonya ya guys ya Session Book dan Telekinetic Orb Ada tambahan Cold Bolt Lightning Bolt sama Fire Bolt nya Nambah lagi Damage nya 15% Wow 299 Juta Zeni ya guys ya Dan disini kurang lebih sama ya guys ya Untuk statusnya Untuk statusnya kurang lebih sama ya guys ya Magic Attack disini 10.000 Max HP nya 100.000 Fleer Rate nya 519 Attack Speed nya 480% Keren Ya ini kurang lebih sama lah ya guys ya Keren Hehehe So dan selesai di video kali ini Kita telah mencinduh salah satu pro player Dengan Job Sorcerer Yaitu Hokui Dari Guild Legends ya guys ya Gila keren banget kan Aksi dia tadi Membantai MVP dan juga di TVP Room Dia gak mati Tapi dia membantai semua orang guys Rata semuanya Hehehe Temen-temen semua yang sudah selalu hadir di video-video saya Nge-like video-video saya Dan juga di-share ke temen-temen kalian Oke guys See you guys On the next video Peace Brother Hehehe 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 Hehehe